Untuk meminimalkan penyebaran virus corona di wilayahnya, petugas gabungan dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya menggelar tes cepat COVID-19 dadakan di sejumlah lokasi yang rawan penularan COVID-19. Salah satunya di Pasar Kameloh, Palangkaraya, yang sebelumnya terdapat kasus baru penyebaran COVID-19. Tetapi sayangnya saat melihat kedatangan petugas dari Dinas Kesehatan Palangkaraya yang mengenakan alat pelindung diri lengkap, mendatangi tempat usaha mereka yang mayoritas sebagai penjahit. Banyak dari mereka yang meninggalkan lapak usahanya karena tidak mau mengikuti tes cepat COVID-19. Padahal tes cepat COVID-19 terhadap para pelaku usaha sebagai dasar rencana aturan baru wali kota Palangkaraya, di mana untuk bisa membuka usahanya, para pelaku harus memiliki surat keterangan non-reaktif COVID-19. Siska selaku Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya sangat menyesalkan. Kaburnya sebagian penjahit yang ada, karena tes cepat COVID-19 adalah salah satu cara yang efektif untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ada 10 tempat yang difokuskan untuk melakukan rapid test masal yang kita harus lakukan beberapa hari ini, termasuk daerah sini, karena pasar itu sekarang menjadi tempat penularan yang paling besar. Untuk daerah sini sendiri kan sudah ada ditemukan beberapa kasus positif dan itu sudah ditanggulangi secara medis. Ini aja tadi mereka ada pas kita datang, tiba-tiba lepaknya kosong, nggak ada orang buka, padahal buka. Ditinggal berarti Bu ya? Ditinggal gitu aja. Artinya dia tidak mau dirapit gitu? Kemungkinan. Mestinya kan mereka memanfaatkan situasi seperti ini. Dan ke depannya sudah ada instruksi wali kota bahwa hanya orang-orang yang sudah pernah rapid test itu yang dibolehkan membuka lapaknya. Siska menambahkan ke depannya ada 10 lokasi yang akan digelar tes cepat COVID-19 masal dadakan. Dan lokasi tersebut dinilai rentan tempat penularan virus corona. Sesuai dengan protokol kesehatan, jika hasil tes cepat COVID-19 ditemukan ada yang reaktif, maka akan dilanjutkan dengan tes swab.